Halo Sobat 100, masih bersama saya Ayub dalam program 100 Institut Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019 Pelajaran IPA Biologi Soal berikut berhubungan dengan sistem ekskresi Ada pun soalnya adalah sebagai berikut Obat-obatan yang dikonsumsi dan masuk dalam sistem peredaran darah Akan diuraikan atau didetoksifikasi di dalam organ Oke Sobat 100, sebelum kita menjawab soal ini Kita bahas dulu beberapa hal yang berhubungan dengan sistem ekskresi Oke Sobat 100, langsung saja kita bahas soal ini Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi Yang dilakukan oleh alat-alat ekskresi disebut ekskresi Dan hati merupakan organ paling besar di dalam tubuh kita Hati mempunyai berat kurang lebih 1,5 kg dan berwarna coklat Hati terletak di bagian kanan atas rongga perut di bawah diafragma Hati digolongkan ke dalam salah satu organ yang termasuk dalam sistem ekskresi manusia Karena hati mengeluarkan zat sisa berupa empedu Ini adalah gambar dari hati Ya Sobat 100 bisa lihat Kita lanjutkan lagi Fungsi hati sebagai berikut 1. Menyimpan glikogen atau gula otot 2. Menetralkan racun 3. Membentuk protombin atau zat yang digunakan dalam pembekuan darah 4. Tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A 5. Tempat pembentukan urea dan amonia 6. Tempat pembentukan sel darah merah pada janin 7. Sebagai organ ekskresi 8. Sebagai kelenjar pencernaan Jadi soal ini pilihannya adalah Hati, ginjal, kulit, atau paru-paru Dari penjelasan tadi Maka kita bisa menjawab bahwa Obat-obatan yang dikonsumsi dan masuk dalam sistem peredaran darah Akan diuraikan atau didetoksifikasi di dalam organ Ya, hati Ya, jadi Jawabannya hati Untuk ginjal ini adalah Salah Kulit juga salah Dan paru-paru juga Salah Jadi kita bisa simpulkan Jawabannya adalah Hati Oke, demikian penjelasan dari soal ini Sobat 100 sudah paham ya Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar